Putin dan Kim Jong-un bersatu bela Palestine. Kirimkan amunisi perang untuk serang Israel. Awas senjata nuklir dari Korut. Halo sahabat bagi media, perkembangan terbaru konflik antara Israel dan Hamas membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang peran yang semakin kompleks dan penuh gejolak dalam politik dunia. Kelompok Hamas, yang kini dituduh menerima dukungan dari negara-negara seperti Rusia dan Korea Utara, telah mengguncang Israel melalui serangan-serangan roket yang terus berlanjut. Dalam rekaman yang diunggah oleh Hamas, kita disaksikan persiapan mereka untuk melancarkan serangan lebih lanjut. Strategi agresif Hamas membawa tantangan serius bagi Israel, yang harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk peran yang semakin signifikan dari Rusia dan Korea Utara dalam konflik ini. Namun, yang patut diperhatikan adalah bahwa sebagian besar senjata yang digunakan oleh Hamas berasal dari luar Palestina. Mereka diperoleh melalui berbagai jalur, termasuk melalui dukungan Iran, Syria, dan Hezbollah. Semua ini menjadi elemen penting dalam perangkat kekuatan Hamas. Peran Korea Utara juga semakin menonjol dalam konflik ini. Beberapa gambar mengungkapkan penggunaan senjata dan amunisi yang khas dari Korea Utara, seperti senapan Rechoilas RPG-7 dan senapan Self-Loading Type 58. Ini mengindikasikan peran Korea Utara dalam menyuplai senjata kepada kelompok militan Palestina, kemungkinan melalui perantara, seperti Hezbollah. Perlu ditekankan bahwa konflik ini adalah teka-teki yang semakin kompleks dan sulit dipahami dengan cepat. Hamas juga menggunakan senjata yang dianggap berasal dari Amerika Serikat, yang semakin membingungkan mengenai siapa yang sebenarnya mendukung Hamas dan apa tujuan mereka. Dalam konteks ini, organisasi kerjasama Islam, POKI, yang seharusnya didirikan untuk membela Palestina, tampak belum mengambil tindakan yang signifikan dalam menyelesaikan konflik ini. Sembari dunia menyaksikan dengan prihatin pertempuran yang terus berlanjut, ada kebutuhan mendesak akan diplomasi dan mediasi internasional yang kuat untuk mengakhiri kekerasan ini. Peran Rusia dan Korea Utara yang semakin berkembang dalam konflik ini menambah kerumitan situasi. Dalam konteks ini, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut, sambil menghindari lebih banyak penderitaan bagi warga sipil. Diskusi dan pemikiran mendalam diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah selanjutnya dalam mencari solusi yang dapat membawa perdamaian berkelanjutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!